Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Sekarang aku udah bersama Kak Sani. Jadi Kak Sani dan Pak C Alex ini juga punya YouTube channel, aku masukin di sini. Dan sekarang lokasi kita lagi ada di Arena Denim, itu di Perancis juga. Oke, kita akan wawancara Kak Sani. Halo Kak Sani! Aduh! Jadi yang kita pengen tau nih kan orang Indonesia banyak nih yang pengen tinggal di Perancis. Jadi kita pengen tau pengalaman Kak Sani selama tinggal di Perancis. Pertamanya dulu, Kak Sani ke Perancis, kenapa cerita awal mulanya? Pada intinya sih karena nikah dengan suami ya, awal mulanya. Ceritanya itu agak sedikit panjang. Kalian kalau sudah ikut YouTube saya pasti kalian tau dia punya cerita ya. Waktu itu agak sedikit perdebatan waktu mau pindah ke sini. Karena saya kan masih kerja, kontrak saya itu masih setahun lagi dari waktu yang harus diputusin gitu. Karena saya kan guru penyelam gitu, jadi ada kontrak. Nah, tapi untung saya dapat boss yang baik, jadi saya bisa selesain sebelum kontraknya selesai. Jadi pindahlah saya dengan sini. Karena kenapa suami saya kerja di sini dan setelah diskusi yang agak lama, dia juga bicara tentang security, apa semua untuk anak-anak. Karena saya pengen edukasi buat anak-anak juga lebih bagus kan. Jadi saya ikut dia ke sini. Karena Alec juga agak sulit untuk cari kerja di Indonesia, jadi lebih baik pindah ke sini. Dulu di Indonesia tinggalnya di? Sando. Di Bali. Di Bali. Terus kesan-kesannya di Perancis gitu. Kak Sani lebih senang tinggal di Indonesia atau di Perancis? Kalau di Indonesia yang saya senang temperaturnya, pekerjaan saya karena lautnya lebih enak ya dibandingkan di sini. Cuma kalau untuk kehidupan secara global saya lebih suka di Perancis. Nah karena lebih security gitu dibandingkan di Indonesia. Oh karena kita ada security sosial, lebih terjamin kesehatan. Lebih terjamin kehidupan kita di sini. Kalau di Indonesia kalau kita kerja kayak cuma di restoran atau apa begitu setelah kita putus kerja, nggak ada dia punya somas atau uang pengangguran kan. Misalkan di sini terjamin kita memang kerja dipotong pajak tapi setelah putus kerja uangnya dikembalikan ke kita. Tapi tidak sepenuhnya hanya beberapa persen gitu. Untuk menjamin selama kita masih mencari pekerjaan yang lain. Walaupun pajaknya besar tapi ada keuntungannya di belakang gitu ya. Itu yang saya senang. Nah kalau culture shocknya, Kak Sani apa yang paling kaget waktu pertama kali datang ke Perancis? Wah ternyata di Perancis gini nih gitu. Kalau culture shocknya saya nggak terlalu culture shocknya ya. Cuma karena waktu di Indonesia sudah kebiasaan dengan bule. Soalnya di Bali ya kan. Jadi mereka punya sifat, mereka punya culture itu sudah dibawa ke Bali jadi sudah agak tahu. Cuma yang paling saya shock itu setelah saya pindah ke sini, ibu mertua saya harus panggil nama gitu. Oh kalau di Indonesia kan mama, ibu. Kalau di Indonesia kan harus panggil nama. Mama, ibu, Kak. Yang paling kaget lagi waktu keponakannya Alex itu panggilnya saya Sani gitu. Sani. Sani. Maksudnya beda di sini, walaupun cuma dijual di paket-paket kokain gitu ya. Di sini kayak mereka jual nasi itu kayak sampel gitu. Kayak di paket-paket kokain. Paket 5 kg ya kan? Nggak, 5 kg. 500 gram? Oh, yang di supermarket. Oh iya, kalau di supermarket kayak di Oshank gitu ya kan. Yang cuma 2. Iya, iya, iya. Kalau makanan nggak ya? Makanan karena disini kan suami nggak memaksa saya harus makan. Makan keju, keju-kejunya yang busuk gitu. Cuma yang paling saya kaget itu waktu saya buka kulkas pertama kali di rumah ibu mertua. Saya hampir pinsan di depan kulkas. Karena kenapa itu bau cheese-nya itu, bau kejunya itu? Oh iya kan? Oh iya kan? Orang tadi nggak suka keju ya? Bukan. Nggak suka kejunya. Cuma kayak kaget gitu pas buka lemari kulkas gitu. Pertama kali saya di depan kulkas seperti ini. Hampir-hampir jatuh. Itu saja sih. Itu saja. Iya. Tapi makanannya sudah kebiasaan. Di Bali juga dijual makanan-makanan buat negeri. Terutama rakelet itu kan ada juga. Iya. Yang lain nggak ada ya? Cuma kaget panggil nama di sini. Panggil nama, iya. Kalau di Bali juga kan panggil nama ke bule. Iya, panggil nama. Tapi nggak tahu kalau misalnya keluarga gitu. Keluarga, iya. Kalau saya sama teman kan kita panggil nama. Iya, iya gitu. Tapi sampai sekarang saya panggil ibu mertua saya dengan mamang. Iya, iya. Aku nggak panggil nama. Saya panggil mamang. Terus kadang tetangganya ibu mertua gitu kalau kita lagi di bahkan. Kalau di sini kan kita tinggal di perkampungan. Jadi perkampungan itu sudah saling kenal. Orang saling kenal karena nggak terlalu banyak. Nggak seperti kayak di gerang. Jadi mereka tuh kadang kalau saya datang gitu. Bonjour mamang. Sabah gitu. Mereka tuh kadang lihat. Lu dia panggil mamang. Oh anaknya. Anaknya, sorry. Oh di angkat. Iya, soalnya itu budaya dari kita ya. Iya, budaya dari kita. Kayak nggak jadi gitu kalau panggil nama. Kayaknya nggak bisa saya. Iya. Apa pelajaran hidup yang paling berharga yang Kasani temukan setelah tinggal di Perancis? Yang baru sadarnya di Perancis gitu. Pertama, tahu manaj uang. Karena kalau di Indonesia gitu uang tuh kayak cuma numpang lewat gitu. Dapat gaji langsung habis. Karena kan masih muda. Sedangkan di sini kan harus tahu mengatur uang buat ini apa. Kayak bayar ini. Pencanaan. Pencanaan ke depan. Harus nabung. Kalau di Indonesia kan kita nggak pernah kayak. Tahu lah anak anak muda. Ada keluarga juga. Jadi merasa kayak lebih aman. Kayak lebih aman gitu. Jadi kadang nabungnya cuma sedikit. Sedangkan di sini harus nabung banyak. Karena pikirnya ke depan mau beli ini rumah. Kan udah berkeluarga juga. Waktu di Indonesia kan masih single. Iya. Karena itu. Pelajaran pertama. Terus di sini juga kayak kita jadi. Kayak bukan dipaksa sih. Kayak jadi dewasa lebih dewasa daripada kita di Indonesia gitu. Karena di Indonesia. Benar juga sih. Kamu nggak ngerasa nggak? Tapi saya kerasa banget. Aku juga sih ngerasa. Saya walaupun waktu pindah ke sini udah umur 30an. Tapi kayak masih ke kanak-kanakan gitu. Sedangkan setelah di sini. Jadinya lebih dewasa karena. Dipaksa mandiri. Dipaksa mandiri. Dipaksa mandiri. Iya itu. Dipaksa mandiri. Harus tahu mengatur ini. Harus tahu mengatur ini. Jadi lebih kayak mikir panjang. Mikir panjang. Saya tuh dulu mikirnya pendek. Jadi itu kenapa ibu saya bilang. Kamu itu kalau dapat gaji ya. Berjuta-juta. Tapi kayak jumpa numpang lewat. Saran-saran untuk orang Indonesia. Yang mungkin mau pindah ke Perancis. Mau married juga sama orang Perancis. Saran dari Kak Sani deh. Oke. Kalau saran dari saya. Ya siap-siap gitu kalau di Perancis. Persiapan pertama itu. Harusnya. Setiap orang kan punya saran yang berbeda-beda. Kalau saya ya. Dari saya sendiri. Lebih suka. Kamu jangan bergantung ke orang lain. Walaupun itu suami kamu sendiri. Karena. Kalau kamu cuma hidupnya bergantung dari suami. Ujung-ujungnya jadi nggak bisa apa-apain di sini. Karena segala sesuatu yang buat suami gitu. Tapi kalau kamu sudah belajar keluar. Kayak belajar kultur juga. Saya lihat ya. Ada orang yang menikah dengan orang Perancis. Kehidupan sehari-hari itu cuma di rumah. Artinya. Surat-surat yang dibuat suami. Ini itu dibuat suami. Artinya pas rumah tangganya berantakan. Dia nggak bisa apa-apa gitu. Itu jadinya sedih kelihatan. Nah jadi lebih bagus. Tergantung pada diri sendiri. Walaupun itu suami kamu. Boleh sih. Kita bergantung sedikit ke suami. Tapi jangan keterlaluan. Pengen hidupmu bahagia. Bukan hanya untuk suami. Tapi kamu juga. Karena pertama bisa belanja. Sesuai-sesuai hati. Tinggal gesek-gesek. Ada yang bilang. Ah ntar tinggal minta suami juga bisa belanja. Iya. Kalau suaminya kaya. Kalau suaminya juga kerjanya ngos-ngosana. Bisa marah juga sih. Kalau minta uang terus. Ya kayaknya. Kalau untuk yang udah berumah tangga. Uang itu bisa jadi sumber konflik ya. Aku selalu bilang. Yang pertama. Konflik itu pasti masalah uang. Kedua. Masalah habit seharian. Seharian. Masalah siapa yang beresin rumah. Siapa yang gitu. Kalau nggak selingkuhan deh. Pertama selingkuhan. Pertama uang dulu. Masih selingkuhan. Selingkuhan disini sih. Saya nggak terlalu dapat banyak. Tapi yang paling banyak saya dengar itu. Karena faktor keuangan. Nah. Udah. Segitu aja ya guys. Sama Kak Sani. Kalian juga jangan lupa. Tonton YouTube channelnya Kak Sani. 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 Sani dan Alex. Di Diary. Yaudah ya. Sampai jumpa teman-teman. Makasih udah nonton. Kalian mau lihat wakang-wakang di belakang. Tada. Oh. Hati-hati. Tada. 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 Dan kami berdua. Tada.